Halo guys, kembali lagi bersama saya Jati Oleh tentang update terbaru dari dunia MotoGP Berita MotoGP hari ini, MotoGP mengumumkan penambahan durasi tes pramusim 2021 yang akan berlangsung di circuit Losail, Qatar Tambahan durasi ini terjadi imbas pembatalan tes pramusim pertama yang seharusnya akan berjalan di circuit Sepang, Malaysia Setelah pembatalan tes pramusim 2021 di circuit Sepang, Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP melakukan pertemuan dengan tim MotoGP Pertemuan tersebut untuk mengonfirmasi tentang adanya revisi pada jadwal tes pramusim 2021 Menyusul pertemuan baru-baru ini antara organisasi kejuaraan dan tim kelas MotoGP Perubahan pada jadwal tes telah disepakati Tulis pernyataan MotoGP dalam laman resmi dilansir Sabtu 16 Januari 2021 Hasilnya, tes pramusim Malaysia tidak akan digantikan ke tempat lain Tes pramusim MotoGP 2021 yang berlangsung digatar akan ditambah durasinya Sebelumnya, tes pramusim Qatar direncanakan pada tanggal 10 hingga 12 Maret 2021 Sementara pada jadwal revisi akan ada 3 hari tambahan jadwal tes untuk memperpanjang persiapan para pembalap pada musim ini 3 hari tambahan tersebut terdiri dari 2 hari jadwal tes resmi dan 1 hari tes shutdown 2 hari tes resmi tambahan dan 1 hari tes shutdown 3 hari tambahan tersebut akan berlangsung pada 5 hingga 7 Maret 2021 Pada tanggal 5 Maret 2021 akan dilaksanakan tes shutdown Yang akan diikuti pembalap penguji atau tes rider Serta para pembalap nuki Sedangkan pada tanggal 6 hingga 7 Maret Semua pembalap dapat berpartisipasi dalam 2 hari tes resmi Perubahan ini membuat tim dan pembalap MotoGP hanya akan dapat merasakan 1 track selama tes pramusim Karena itu adanya waktu tambahan tes pramusim di Qatar harus benar-benar dimanfaatkan para pembalap Terutama bagi mereka yang berganti tim pada musim ini Meski begitu MotoGP tidak menyebutkan tentang adanya kemungkinan perubahan untuk tanggal musim MotoGP pada 26 hingga 28 Maret 2021 Termasuk adanya rencana lain untuk menjadikan sirkuit Losail sebagai balapan ganda Berikut jadwal tes pramusim MotoGP 2021 di sirkuit Losail Qatar Pada tanggal 3 hingga 4 Maret adalah persiapan Pada tanggal 5 Maret adalah tes sekedown untuk pemula atau rookie dan tes rider Pada tanggal 6 dan 7 Maret adalah tes resmi Kemudian pada tanggal 10 dan 12 Maret adalah tes resmi kedua Sekian dulu update berita dari kami nantikan update selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih.